Intro Yo what's up Sobat Indosport Ketemu lagi sama gue Gerald Di Youtube channel Indosport Basket Dan kali ini kita akan geledah Lapangan yang sangat spesial Mural tribute to Kobe Bryant Gerakan yang diinisiasi Sama Rico Lobis Agana Harahab dan Herzvon Pasti keren banget Dan kita akan kesana nih hari ini Karena baru selesai Bakal tanya detailnya seperti apa Dan mungkin cobain sedikit Main disana So, ikutin terus Intro Nah sekarang gue udah sama Dua gegeduknya nih Bang Rico sama Herzvon Langsung aja ya ke pertanyaannya Siap Bang Rico terniat banget nih 2020 tribute to Kobe Bryant Boleh cerita gak inisiasinya gimana Terus Hasil dari kaosnya Untuk bisa akhirnya semua project ini Sampai di hari ini gimana Ya berawal dari Ngobrol-ngobrol singkat Dari tiga orang gila Dengan Kobe Bryant Gue mewakili Urban Inc Ada juga Herzvon Dan juga Sahabat kita Agana Harahab Jadi Buat kita bertiga nih Si Kobe memang punya kesan mendalam lah Akhirnya kita berusaha Gimana mengaplikasikan Kobe Tapi ke movement sosial Ya gitu Herzv ya Jadi ya seperti dilihat nih Herzv dengan karyanya yang luar biasa nih Beliau gak dibayar Terus juga Agana Rahab Juga Urben Kita seneng ngelakuin ini Karena kita percaya movement ini bisa bermanfaat Di kemudian hari Dan yang cukup jarang ya Menurut gue sih Amat Herzvon Amat Agan juga Jarang loh Lapangan basket di Indonesia yang direnovasi dari crowdfunding Ya 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 Dari donasi Yang paling baru tuh ini gitu ya Menurut gue sih iya Jadi Beneran dari hati Sampai Herzvon juga Sakit nih dia lagi sakit Di salah-salah kegiatan yang padat Tapi kita percaya Justru kita mau menularkan semangat Kobe nya Yang membaik mentaliti Ke anak-anak depan sini Dari gue seperti itu Mungkin dari Herzvon ada yang mau ditambahin Kalau dari gue pribadi Jujur Gue seneng sih terlibat dalam movement ini ya Terutama Terlibat dengan Bang Rico Urben dan Mas Agan Harahap Yang menurut gue karyanya juga gila Dan mereka salah satu idola gue juga Dan yang serunya tuh Ketika movement ini berjalan Kita berharap kayak ini bakal jadi spirit juga Yang bagus banget gitu Buat sekitar sini gitu Dan Alhamdulillahnya Ya ini bisa terrealisasikan gitu kan Berkat Ya dukungan banyak supporting dari sini-sini juga Si temen-temen disini gitu Cerita unik dan detailing dong Soal si lukisan lo ini gitu Kalau cerita sebenernya Jujur Gue sebenernya gak begitu ngikutin basket banget Tapi ketika Kobe meninggal itu Itu gue sangat gak Gak sengaja ketika gue lagi googling Pas pagi-pagi Terus pas gue googling Kobe itu Karena gue sering ketuker nih Kobe sama Jordan Mirip-mirip Mirip-mirip Pas gue liat Oh ternyata dia meninggal nih Dan gue ngerasa disitu Kok pas saat gue cari tau ini Menurut gue karakter yang keren banget sih si Kobe Menginspirasi Walaupun Kejadiannya itu sangat cepat ya Meninggalnya gitu Nah disini gue kayak Waktu itu ngadain gambar sih Sebenernya ini gak gambar pertama gue tentang Kobe Tapi kayak Disini gambar ketiga gue Kayak gitu sih Dan Disini juga teknis muralnya Gue pake bola basket Niat banget ya Bola basket Itu bener-bener pake bola Si celup kecet gitu ya Ada video aja nanti Oke 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 Ya itu bentuk dedikasi Saya pribadi untuk dunia basket Indonesia khususnya Dan Kobe Kayak gitu Oke oke Gue mau menyambung Hal apa ya Hal unik Kenapa dia bisa Mendapat semangatnya Kobe Begitu juga dengan sahabat kita si Agan Ya 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 Dia itu kan selalu bikin Karyanya Based on apa yang lagi Isu sosial yang ada Jadi dia tuh gak mau campaign sesuatu Yang penting duit gak Tiga hari sebelumnya Entah kenapa Dia menggoogling Pemain NBA yang sudah meninggal Tiga hari sebelumnya Tiga hari sebelumnya Gue main berinding nih Tiga hari sebelumnya tuh Supaya buat karyanya dia Ya di hari itu Kobe Di hari ketiga Kobe meninggal Dan salah satu pemain favoritnya dia banget Jadi kayak Itu di share di instastory dia kayak gokil men Kenapa nih gitu Jadi dia juga dapet Dapet petunjuk lah Dapet petunjuk Agan juga Jadi kayak Bahkan Enggak disini ya Enggak dateng ya Iya karena dia Biasanya di Jogja Domicili di Jogja Oke 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 Thank you nih Bang Riko Karyanya Inisiasinya Baik lagi untuk komunitas basket Pasti pasti Sukses terus untuk karyanya Sukses juga untuk yang khusus di basket Iya ya ya Jadi gue itu aja We're signing out Bye bye Bye